Single ini lagunya saya ciptain sebelum saya ningkah Abis itu saya kerja sama-sama temen baik saya disini Beri Lee Kumahua untuk aransemennya Karena memang, kenapa saya pilih Beri? Karena memang saya sudah sering banget bekerja sama-sama dia Dari band Rohani saya Dan chemistry-nya udah ada Makanya saya kerja sama sama Beri Dan jadinya begitu lah Gue bagus banget di aransemen sama Beri Dan yaudah deh Kita hari ini launching lagunya Dan mudah-mudahan temen-temen semua suka Bisa ditinggari di semua digital platform Oke tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi Jadi Berawal dari Ide-ide ringan antara Bams dan juga Ibuda tentunya direalisasikan Dan akhirnya dihadirkan untuk bisa dinikmati oleh banyak orang Nah mungkin saya mau tanya nih Kalau untuk proses penggarapan ini berapa lama Sama kenapa ini kan kalau bisa Kita tahu sendiri warna musik Bams Itu kan memang lebih ke genre Pop alternatif gitu ya Kalau ini kalau kita lihat ini lebih ke arah swing Lebih ke J-C Ini pemilihan seperti apa? Apakah mungkin dari ibuda Memang tante suka banget dengan warna musik ini Atau mungkin ada discussion tertentu? Kalau saya memang Dari dulu Orang-orang kira saya rocker Cuma sebenernya saya sama sekali bukan rocker Jadi kayak kebetulan memang Saya join dan bergabung dulu pada band Pada sebuah band Yang ada balutan rock ya Padahal saya sebenernya anaknya Sangat tidak rock sekali gitu Jadi kayak Lebih musiknya yang dengerin Kalau ditanyain Sebenernya dengerinnya kayak Frank Sinatra Gemma Rockwine Terus Sting Mungkin rocknya gara-gara dulu Ada masa alternatif di jaman kita muda ya Jadi kayak dengerin Voo Fighters Dan kawan-kawan Cuma itu elemen Rocknya dari situ Cuma kalau yang sampai sekarang Ternyata yang saya masih dengerin Lagu-lagu Yang cenderung malah lagu-lagu Kayak tadi saya bilang Sina Trusting Demian Rice Gemmaier Jadi justru malah Yang rocknya yang saya dengerin Tinggal satu band doang Voo Fighters doang Udah Cuman talk itu doang Yang lainnya udah saya gak dengerin Jadi kayak Justru memang Yang lagu-lagu sekarang yang saya bikin Kayak kemarin sama Dipa Sekarang sama Winky Sekarang sama Barry Itu lagu-lagunya memang Yang saya memang lagi suka Dan Saya lebih pengen Buat musik ke depannya Yang memang saya lagi rasain Yang saya buat Karena memang lebih jujur Dibanding Saya rasa Zaman sekarang Udah bukan lagi Zamannya kita bikin lagu Sesuai dengan yang Pasar Maui Karena lagu apapun Udah ada platformnya Lagu jenis apapun Udah ada platformnya Asal kedengeran decent Untuk segmentasi Kalau mau tuju Pasti ada pendengar Kalau sekarang Oke ya Lebih mudah Memudahkan kita tentu Iya Banget Baik Ini kan Boleh dibilang Project pertama Dengan BAMS ya Dan kita tahu Kiprah BAMS Di Belantikan Musik Indonesia Sudah cukup panjang Tante sendiri kan Boleh dibilang Tadi kalau Mengutip dari BAMS sendiri Memang Like mother like son Bakat seninya BAMS Memang turun dari Sagi Bunda Tante terfikir gak Akhirnya Project yang tadi awalnya Awal-awal Mungkin ide-ide ringan Akhirnya diarealisasikan Dengan lagu Yang memang Akhirnya Serius dan luar biasa Seperti apa Awalnya memang kita Hanya untuk Fun-fun aja Lalu satu hari BAMS bilang Mami mau gak Kita serius nih Rekaman Saya bilang Why not Coba-coba Boleh juga kali ya Terus saya tanya Tapi Mami bisa gak ya Selalu saya Didorong oleh BAMS Selalu BAMS bilang Mami you can do it You can do it Kadang-kadang saya berasa Ah Mami gak bisa kali ya Tapi dia yang selalu Pusa ya Kasih support Kasih semangat Jadilah ini